Selamat malam sehat, tetap semangat. Kali ini kembali bertemu dengan channel Rudy Wijaya. Kita akan belajar bagaimana membuat table atau table di MS Excel. Kita lihat di sini ada contoh table daftar nilai siswa. Kita akan membuat seperti contoh. Nah, sebelum kita membuat table, kita harus tahu dulu untuk MS Excel ada baris, istilah baris. Ini baris, terus ada istilah kolom. Ini untuk kolomnya. Nah, kita akan memberi judul terlebih dahulu. Di sini daftar nilai, daftar nilai siswa. Nah, bukan hanya untuk membuat daftar nilai, untuk membuat table-table yang lain. Silahkan menyesuaikan dengan kebutuhan. Selanjutnya, kita ketik nomor, nama, laki-laki atau perempuan, nilai. Nah, kita ketik dulu nilai, nilainya misalnya agama, pkn, mtk, ipa, ips. Ini bisa menyesuaikan dengan kebutuhan. Nah, kita atur dulu. Di sini kurang bagus masih posisinya. Kita merger untuk menggabungkan dua baris kita merger atau dua kolom kita merger. Ini juga kita merger. Caranya klik merger. Home. Di menu home, lalu klik merger. Nah, ini kita merger. Ini juga kita merger. Supaya bagus tampilannya. Kita merger. Nah, setelah itu, kita atur. Ya, rata tengah atau rata center-nya. Kita atur di sini. Supaya tampilannya lebih bagus. Nah, setelah itu, kita kasih, boleh kita kasih warna di sini. Memberi warna latar pada baris. Nah, ini kita bisa memberi warna. Nah, setelah itu, kita kasih garis. Kita beri garis. Ini kita beri garis. Nah, jumlah barisnya itu menyesuaikan dengan kebutuhan. Nah, kita klik. Nah, ini ya. Untuk memberi garis. All boulder. Setelah itu, kita kasih nomor. Satu. Dua. Tiga, misalnya. Nah, ini karena belum tengah. Kita atur dulu. Kita blok kolomnya. Kita atur. Nah, kita atur dulu. Seperti ini. Setelah itu, kita blok nomor satu sampai nomor tiga. Ini untuk memudahkan. Kita tarik ke bawah. Nah. Ya, tanpa kita mengetik satu-satu. Selanjutnya, kita atur juga. Lebarnya. Untuk nama itu biasanya lebih lebar. Kita geser. Kita geser lagi. Selanjutnya, untuk jenis kelamin tidak perlu terlalu lebar. Nah, kita bisa atur. Kita bisa memberi warna. Atau kita bisa mengatur lebar dari kolom ataupun baris. Selanjutnya, disini untuk judul. Itu masih posisinya tidak bagus. Kita blok. Kita merger. Supaya judulnya berada di tengah. Kita atur. Ini ya, disini. Nah, kita atur. Nah, itu untuk tutorial atau cara membuat table atau table di MS Excel. Cukup mudah. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam sehat. Tetap semangat. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Rudy Wijaya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.